Sosok Ibrahim, saksi meringankan di sidang lanjutan mantan Gubernur Malut AGK, dibiayai kuliah S3. Tim penasehat hukum mantan Gubernur Maluku Utara, AGK, menghadirkan seorang saksi meringankan bernama Ibrahim Abdul Salam. Ibrahim Abdul Salam dihadirkan pada sidang lanjutan AGK yang kembali digelar di Pengadilan Negeri, PN, Ternate, Rabu, 7 Agustus 2024. Diketahui Ibrahim Abdul Salam merupakan tenaga pengajar, dosen, sekaligus direktur pendidikan pada salah satu institusi di kota Bogor. Ibrahim Abdul Salam bersaksi bahwa ia mengenal AGK dan berkomunikasi intens soal pendidikan pada tahun 2019. Ia mengenal mantan Gubernur Maluku Utara tersebut sebagai seorang pendakwah dan pendidik. Saya juga kenal keluarga terdakwah, saya juga pernah bertemu dengan AGK, ujar Ibrahim kepada tim penasehat hukum AGK. Selama komunikasi intens persoalan pendidikan dalam tiga tahun terakhir, kata Ibrahim, mereka juga punya rencana membangun kampus berbasis Al-Quran di Maluku Utara. Bahkan Ibrahim Abdul Salam mengaku bahwa AGK pernah membantu dirinya dalam hal pembayaran kuliah S3. Namun terkait asal-muasal uang tersebut, saya tidak tahu, kata Ibrahim. Dalam meminta bantuan pendidikan itu, saya melalui anak beliau Tharik Kasuba, karena kita sekelas untuk studi S3. Biaya pendidikan S3 Ibrahim Abdul Salam rutin diberikan persemester senilai 7 juta rupiah yang ia ajukan secara pribadi ke AGK. Uang tersebut kemudian diberikan AGK melalui anaknya, Tharik Kasuba yang berada dalam kelas pendidikan S3 bersama Ibrahim. Antik pendapatan beliau, saya Tidak Tahu Pasti. Yujur Ibrahim. Ibrahim Abdul Salam yang dihadirkan sebagai saksi meringankan itu mengaku bahwa selama perkenalannya dengan AGK. Ia secara pribadi belum pernah melihat tindakan AGK yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Diketahui, sidang lanjutan kasus mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba, AGK, kembali digelar di PN Ternate, Rabu, 7 Agustus 2024. Sidang tersebut dipimpin Ketua Majelis, Kadarnoh, diikuti hakim anggota Budi Setiawan dan anggota lainnya, beragendakan ketarangan saksi dari terdakwa AGK. Tim penasehat hukum, PH, terdakwa AGK, menghadirkan dua saksi meringankan di sidang lanjutan ini. Dalam kasus ini, mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba, AGK, duduk sebagai terdakwa kasus korupsi. Ia dituduh terlibat kasus suap izin tambang, proyek infrastruktur hingga lelang jabatan di lingkup pemprov Maluku Utara. Abdul Ghani Kasuba terjaring operasi tangkap tangan, OTT, yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, di Jakarta, pertengahan Desember 2023.